Kantor Bahasa Solusi Tenggara bersama Balai Penjaminan Motu Pendidikan Solusi Tenggara dan Balai Guru Penggarak Soltra menyelenggarakan Jalan Sehat bertempat di kawasan KPST pada minggu 14 Mei 2023. Jalan Sehat ini juga diikuti instansi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Solusi Tenggara dan di Kemudora Kota Gendari, serta beberapa sekolah yang tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar yang ada di Gendari. Peserta Jalan Sehat dilepas langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Kemudora, Kota Gendari, Semina. Pegiatan Jalan Santai ini untuk menyelarakan Bulan Merdeka Belajar yang dilengahkan momen Hari Pendidikan Nasional. Kepala KPST Udiyawati mengatakan Jalan Sehat ini untuk meningkatkan silaturahmi antar lembaga dan instansi di bawah naungan Kemenikbud Ristek. Yang sesuai dengan tema Pernyata Harbi Belajar pada tahun ini yaitu bergerak bersama semarakat dengan belajar tersebut. Kita ingin menyelamkan kepada semua elemen bersama-sama berkurang, beruseskan, dan mengurangkan gerakan-gerakan saja pertanyaan yang kita menajakkan. Dan sebuah masyarakat itu terlibat, maka kami berhasilkan dan berhasilkan bersama-sama dengan BGOKT yang ada di Kepala Dinas Pendidikan. Momen ini juga sebagai penanda peran semua pihak di lingkup lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, terutama di wilayah Sulawesi Tenggara, di semua jenjang pendidikan mulai jenjang SD hingga SMA Sederacat. Saat ini Merdek mempelajar sudah 24 kepasan, tentunya di memperingati ketiga tahunnya pencetiga pembelajar. Ini tentu suatu imbu bapak dengan bergerak bersama, menyemerangkan hari pendidikan nasional juga, sampai di sebuah kantor, bahwa itu memang benar semua elemen pencetiga pembelajar. Kami bergerak bersama, memajukan pendidikan di Syaom Setenggara. Salah satu PT Bungsu di Provinsi Syaom Setenggara, ini pertama kali melakukan kolaborasi tiga PT. Jadi ini kegiatan pertama yang kami butuhi, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan dan memasyarakatkan pembelajar. Sehingga masyarakat umum tahu, memaham tentang apa yang menjadi program prioritas dari pemerintah, khususnya kemdibut kristek yang ada. Seusah jalan santai, peserta disuguhkan hiburan dan musikalisasi yang menarik. Dan dilanjutkan pemberian hadiah lawang atau The Price menarik berupa laptop, kompor gas, alat rumah tangga, dan lain-lain kepada peserta yang beruntung. Dari Kendari, Tim Liputan Soltra TV melaporkan.